bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita membahas tentang penyakit was-was dan penyakit ini bukan penyakit sederhana penyakit ini banyak sekali sekarang terjangkit apalagi di era pandemik ya ini banyak sekali pasien-pasien saya terkena penyakit ini was-was juga tidak karena pandemik juga ada was-was ini contohnya adalah berudu misalnya ketika berudu merasa bahwa wudunya ini kurang sempurna jadi dibasu kumur-kumur lalu ngerasa eh tadi saya udah kumur-kumur belum ya gitu eh tadi saya udah basuh wajah belum ya eh tadi saya sudah basuh tangannya belum ya tiga kali gitu oh rambut saya sudah saya basuh belum ya oh gak basah nih oh tangannya kering nih berarti saya gak basah jadi ada orang yang wudunya itu bisa satu jam loh hanya untuk wudu yakinkan bahwa wudunya sudah benar satu jam wah bahaya ya ada sholat sholat nih pernah gak perhatikan ya kita lagi sholat berjamaah di masjid takbiratu irhamnya nih takbirnya itu berkali-kali imam sudah Allahuakbar kan kita langsung ya Allahuakbar eh dia batalin lagi takbir lagi eh dia takbir lagi ya dia takbir lagi tiga kali empat kali disampai takbir kayak gak yakin gitu ini kasihan ini saya pernah punya teman lagi sholat berjamaah kan kalau sampingan kan kita ini juga ya bagi takbir rasa juga ini orang takbir berkali-kali ini kasihan ya jadi juga ada hal lainnya tidak hanya masalah agama masalah pekerjaan juga gitu kadang was-wasnya timbul ini antara benar gak ya diceknya sampai berkali-kali mengulangi lagi jadi seharusnya sudah selesai jadinya belum selesai pekerjaannya tertunda sampai satu jam dua jam tiga jam ya karena tidak adanya keyakinan adakah ini dalam syariat dalam mengobatinya ada saudaraku jadi ada kisah sahabat nabi yang berudu lalu sholat sholat sunnah lalu ketika sholat sunnah baca tahiyat kan begini ya satu gitu lalu dia tiba-tiba dia begini gak sadar begini eh lalu gini lagi lalu dia salam nah ketika dia salam dia ditegur sama sahabatnya yang melihat eh kamu tadi sholatnya kok jarinya begini nambah syariat islam nambah-nambah aturan main kamu gitu nah yang tadi sholat itu oh iya tadi saya ini apa dapet bisikan jadi dapet bisikan dia dapet bisikan bisikan di sanubarinya itu kamu tadi wudunya itu tidak benar kakinya tidak dibasu kamu tidak dibasu setan bisikin gitu kamu tidak dibasu jadi sholat kamu itu batal nih kamu sholatnya gak gak sempurna batal gitu lalu dalam hatinya dia melawan tidak saya yakin hadirkan dua saksi nah tangannya gak sengaja jadi ya begini ya hadirkan dua saksi saya yakin bahwa saya sudah benar nah jadi caranya dibantah ya tadi tangannya itu gak sadar ya tangan jarinya gak sadar langsung begini lalu disadar balik lagi gini ya ini karena ketidaksadarannya beliau sahabat nabi itu jadi caranya adalah ketika was-was itu timbul awalnya timbul pertama kali inget-inget deh langsung antum bantah jangan diikuti was-wasnya karena kalau diikuti was-wasnya maka timbul terus timbul terus gitu setannya jadi seneng gangguin antum caranya gitu bantah yakin aja yakin wudu nih doa dulu kan bismillah nah sadar langsung hadirkan awarenessnya kesadaran dirinya lagi wudu nah ini penting memang melatih kesadaran nih wudu sadar udah yakin begitu ada bisikat udah yakin yakin gitu sudah benar sama kadang kentut juga gitu ya ada lagi sholat wah ada kentut gak ya yakin gak gitu maka ada beberapa ada juga hadis yang mengatakan kentut itu jadi batal kalau bunyi dan bau ini untuk menegaskan supaya tidak terkena was-was ya kadang memang ada kentut yang tidak bunyi soalnya ya ini bagi orang yang terkena was-was menegaskannya disitu kadang setan itu punya trompet diusus kadang bunyinya itu bunyi diusus ususnya masuk angin kerutuk gitu kayak kentut padahal bukan kentut jadi harus dipahami juga tuh maka penting banget nih saudaraku kita hadir dalam kajian-kajian Islam ya kajian apa datang kajian rutin ya itu bagus kalau di tempat saya ini ada di Masjid Ijo Ngurul Iman Cilangkap setiap hari Rabu malam Kamis setiap hari Sabtu malam Minggu ya Ustaznya Ustaz Abu Usamah Samsul Hadi Hafizullah Ta'ala nah itu bagus tuh hadir datang kita mendapatkan informasi dapat kajian-kajian nambah keimanan kita sehingga bisa memperkokoh keimanan kita keyakinan kita sehingga penyakit was-was akan hilang dengan sendirinya tapi harus emang upayanya tadi yakin dah gitu gak ada cara lain ya harus seperti itu tapi boleh gak di Rukiah boleh Rukiah Mandiri seperti yang sudah ada di episode 008 lakukan Rukiah Mandiri terkadang seseorang terkena penyakit was-was ada komplikasi ya ini penting juga untuk diketahui tidak hanya was-was tapi ada komplikasi contohnya punya jimat ada jinasab ada penyakit Ain maka perlu terkadang memang orang yang terkena penyakit was-was ini hal yang pertama dilakukan teguhkan dulu teguhkan ya yakin yang kedua lakukan Rukiah Mandiri nah setelah itu sudah dilakukan kerjakan amalan-amalan sunnah jikir pagi petang sholat sunnah diperbanyak masih ada segera konsultasi ke Rukiah Syariah yang memang bagus akidahnya nanti begitu begitu sudah konsultasi manfaatnya untuk apa untuk diagnosa nanti Rukiahnya akan ngobrol di diagnosa oh ternyata ada sumber Ain maka terapi Ain oh ternyata ada jinasab oh ternyata memang perlu dibantu untuk di Rukiah pertama dibimbing Rukiah ternyata sudah dibantu untuk di Rukiah nah ini boleh-boleh saja karena beberapa penyakit was-was juga karena adanya gangguan jin yang aktif dari faktor lain yang memang harus di Rukiah yang paling utama adalah yakin yang sudah kita lakukan benar sudah sempurna gitu ya lalu lakukan Rukiah mandiri lakukan amalan-amalan sunnah diperbanyak berdoa kepada Allah agar hilang dari penyakit was-was ini baru nanti ternyata masih timbul konsultasi ke Rukiah syariah nanti akan dibantu semoga Bapak Ibu yang terkena penyakit was-was saya doain semoga sehat semoga hilang insyaallah penyakitnya was-wasnya hilang Bapak Ibu saudaraku semua yang dirahmati Allah bisa sehat dan bahagia amin ya rabbal alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak Ibu